selamat datang di channel youtube ini kali ini saya berada di perkebunan saya ya ini alhamdulillah setelah sekian lama saya bikin pagar menanam dan hari ini kangkung yang saya tanam di perkebunan saya sudah dipanen ya ini saya masih mencabut kangkung saya kangkungnya hijau dan segar-segar ya dan seperti ini proses saya mencabut kangkung di perkebunan saya nah ini sudah selesai dicabut kita cabut seadanya dulu hanya tiga ikat ini percobaan karena saya hanya menjual di depan rumah ya dan ini sudah selesai dicuci ya oke ini hari berikutnya teman-teman ya dan hari ini sudah ada langganan yang mau mengambil sayur kangkung saya dan ini saya akan cabut untuk langganan itu sekitar 9 ikat ya teman-teman oke teman-teman sebenarnya langganan dari kota itu sudah ada saya cuman karena sayurnya banyak sekali sayur kangkung banyak sekali akhirnya dia belum bisa mengambil sayur dari perkebunan saya oleh karena itu saya mencoba menjual di depan rumah saya dan alhamdulillah sayurnya lancar ya habis terus satu hari itu sekitar 20 ikat saya menjual ya dengan harga 5.000 rupiah per ikat nah ini saya cabut untuk langganan langganan ini di samping rumah saya ya oke kita angkut dulu sayurnya untuk kita cuci dulu sebelum kita antarkan ke langganan pengambil sayur saya ya nah ini proses saya mencuci karena ini darurat ya tidak ada tempat untuk mencuci akhirnya saya cuci seadanya saja seperti ini oke ya teman-teman yang penting bersih kita cuci seadanya saja oke setelah selesai dicuci sayur-sayur kangkung ini kemudian saya akan bawa oke teman-teman setelah selesai dicabut sayur kangkung ini bedengan yang kosong ini saya akan tanam lagi dengan sayur kangkung ya ini saya masih mencabut rumput-rumputnya dan setelah dicabut rumput ini kemudian saya akan mencangkulnya ya ini saya sementara mencangkul bedengan ini untuk ditanami sayur kangkung lagi ya oke setelah dicangkul jangan lupa untuk pemberian pupuk dasar ya ini pupuk kandang untuk dasar sebelum ditanam sayur kangkung ini karena bedengan penanaman kedua jadi kita harus menggunakan pupuk ya kalau pertama kali menanam biar tidak usah pakai pupuk dasar tidak apa-apa tapi ini karena sudah penanaman kedua jadi harus menggunakan pupuk dasar oke kita garu dulu oke pakai garukan seperti ini ya ini garukan khusus buat tanam sayur kangkung oke kita balik lagi kita garu lagi dan sampai selesai kira-kira seperti itu kita menggaru di bedengan yang kosong ini ya ini sudah selesai digaru dan alhamdulillah teman-teman ya setelah 3 hari 4 hari ini sayur kangkung saya sudah tumbuh dan tidak seperti sayur kangkung sayur bayam saya kena serangan hama ya jadi rusak jadi dibuang satu beden oke teman-teman terima kasih sampai jumpa